Intro Sejak rokok elektrik atau film dilegalkan di Indonesia pada 2018 yang lalu, sumber penggunanya terus meningkat mencapai lebih dari 1 juta orang. FAPE yang awalnya digunakan sebagai terapi untuk berhenti rokok dengan pendampingan ahli, justru sekarang menjadi tren gaya hidup yang diikuti oleh banyak anak muda di Indonesia. Rokok elektronik atau FAPE adalah bentuk baru rokok konvensional. Jika rokok konvensional menghasilkan asap saat dibakar, FAPE menghasilkan uap dari pemanasan cairan kimia. Rokok konvensional menghasilkan asapta atau karbon monoksida dari pembakaran tembakau. Sementara uap yang dihasilkan FAPE mengandung nikotin, propilin, glikol, dan gliserin dengan perasa buatan. Pada awalnya, FAPE dirancang untuk membantu pecando rokok tembakau berhenti merokok secara bertahap. Agar bisa terhindar dari nikotin withdrawal syndrome, itu suatu kumpulan gejala akibat turunnya kadar nikotin di dalam darah secara mendadak, itu menimbulkan ketidaknyamanan. Maka diharapkan dengan FAPE e-segurit ini bisa mempertahankan kadar nikotin secara bertahap tanpa orangnya harus menghirup tar. Jika tar dari rokok konvensional mengandung elemen pemicu kanker dan berbagai gangguan kesehatan kronis, maka menghirup uap FAPE bukan tanpa resiko. Sekalipun cairan yang digunakan, ada yang berbahan non-nikotin. Selain itu, ancaman kesehatan juga mengintai orang yang terpapar asap FAPE. Pada suhu pembakaran tertentu, maka dimungkinkan tercipta formaldehid, yang kalau formaldehid ini masuk ke saluran nafas ini sangat berbahaya. Itu pasti diperlakukan sebagai foreign material dan pasti memicu respon radang. Menurut hasil riset platform survei dari NJAKPAT, pada 2019 anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun adalah pengguna FAPE terbanyak di Indonesia. Dan pengguna FAPE sejauh ini tidak didominasi jenis kelamin tertentu. FAPE itu kita kan menggunakan liquid ya, dan liquid itu ada beberapa rasa, kayak contohnya buah, terus kayak susu-susu gitu. Kalau tembakau itu langsung aja seperti ngisep orang-orang biasa sih. Lebih mahal, ya kalau dari segi harga sih, kalau dihitung-hitung modal awalnya doang mahal. Sisanya, cuma beli liquid doang kan, itu lebih murah. Pengguna FAPE perempuan pun tidak sedikit, mencapai 41% dari jumlah pengguna FAPE saat ini. Tetapi yang saya temui, enggan berkomentar tentang pilihan mereka. Stigma negatif terhadap perempuan yang merokok adalah salah satu alasannya. Menurut Ketua Umum Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Hasmulatabrani, salah satu faktor penyebab meningkatnya pengguna FAPE berusia muda adalah harga FAPE di Indonesia yang masih tergolong rendah. Anak-anak mampu untuk membeli dari uang jajannya. Sebagian anak juga mampu memberi rokok elektrik walaupun investasi awalnya alatnya agak mahal. Kemudahan membeli alat isap dan cairan FAPE melalui situs belanja daring tanpa aturan ketat pembatasan usia, menyebabkan anak di bawah umur juga dapat memperoleh produk FAPE dengan bebas tanpa pengawasan. Hal ini diakui Sekretaris Asosiasi Personal Favorizer Indonesia atau AFI, Garinra Kartasasmita. Produk yang dibatasi itu sekarang bermasalah di online ini kan? Karena kita tidak pernah tahu yang membeli di online itu apakah di bawah 18 tahun atau di atas 18 tahun. Apakah itu produk contohnya misalkan L-Til Alkohol atau rokok itu sendiri gitu. Jika terus dibiarkan tanpa regulasi, penggunaan FAPE bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia yang wajib dilindungi negara. Terima kasih telah menonton!